Al-Fatihah Itu kan pasti ada prosesnya dulu ya Bagaimana cara memesannya Membelinya, memilihnya Dan lain sebagainya Kalau ingin tahu lengkapnya Tonton terus video Sebenarnya kita pesan kitab dari Mesir itu Udah dua kali ya Pengiriman yang pertama Atau kluter yang pertama Pernah kita posting di Instagram Dan ini yang 3 bis ini Pengiriman yang kedua Atau kluter kedua Kita pesan kitab ini Waktu 10 Oktober 10 Oktober awalnya sih Memang kita pengen beli kitab Kitab-kitab yang Kebetulan kitab tersebut Belum dicetak di Indonesia Misalnya siara alat Belum dicetak di Indonesia Baik di percetakan kita Jakarta, Bandung, Surabaya Jadi kita semua aja tuh Searching-searching Percetakan yang bagus Dari mana Kemudian kita masuk ke website-website Percetakan-percetakan di Timur Tengah Seperti Masas Harisalah Rehbun Hazm dan lain-lain Bahkan kita juga Lihat-lihat di media sosialnya Searching-searching Nah setelah terkumpul Daftar kitab yang kita ingin beli Baru kita menghubungi Kenalan yang ada di sana Kita menghubungi kenalan yang di sana Dan tentu Jangan Bukan sembarang kenalan ya Tapi kenalan yang emang Benar-benar udah berpengalaman Atau udah biasa Menguruskan kitab-kitab Dari Mesir ke Indonesia Pembelian kitab Dari Mesir ke Indonesia Atau pembelian kitab Antar negara Dan juga harus terpercaya Karena ini bukan sembarang Barang biasa Atau pembelian biasa Tapi Harganya juga lumayan Kita pembelian ini Bisa sampai jutaan Buruhan juta Bahkan ratusan juta Tergantung pembeli Dan ini bukan sembarang pembelian Bukan sembarang-barang biasa Namun Kutubuturot Kitab-kitab Warisan para ulama Alhamdulillah Kita memang Banyak kenalan di sana ya Setelah kita menghubungi Kemudian Sama beliau itu Sama kakak kelas Kakak kelas kita diurusi Dikirim ke Pelabuhan Nah lamanya itu Perjalanan dari Pelabuhan Mesir ke Indonesia Setelah dikirim ke Pelabuhan Pelabuhan yang di Mesir Lalu dikirim Lewat kapal area Ke Indonesia Lama Kita menunggu Sambil terus Menghubungi pihak di sana Pihak nama kita Pihak kargo Untuk memantau Kondisi kita Soalnya kita tidak tahu Bukan yang akan Bila yang ada Di perjalanan Setelah lama menunggu Alhamdulillah Tiba di pelabuhan Di Tanjung Priok Nah dari sana Baru Didistribusikan Ke konsulat masing-masing Sampai ke Garut Alhamdulillah Nah ini tuh ada Tiga dus ya Mau tiga box Mau tiga dus Terserah Ini Tiga dus ini Pasti Isi kitabnya Banyak banget Dan kitabnya juga Berbeda-beda Bermacam-macam Lupa-lupa gitu ya Pasti teman-teman juga Pengen tahu Ada berapa juga nih Kitabnya Di dalamnya Kitab apa-apa aja Kita coba Buka aja sekarang Ini pokoknya Lebih dari 80 kitab Dan bukannya harus Hati-hati Soalnya takut Kena ke Sampul kitabnya Ini kitab kitabnya Sudah terlihat Alhamdulillah Oh ini Kayaknya bonus Nah biasanya Kalau beli kitabnya banyak Ada bonus ya Bonusnya berapa? Ini cuma satu Gatau itu di dus yang lain Barisnya cuma satu Namun Insya Allah Ilmu di dalamnya itu Bermanfaat Nah ini yang paling atas ini Sunan At-Tirmidhi Sunan At-Tirmidhi Ini wujud kitabnya ya Kemudian Ini Sunan Abi Dawud Sunan Abi Dawud Kemudian ada Musnah Imam Ahmed bin Hanbal Ini Oh pokoknya Paling banyak Jiridnya Kemudian kitab hadis Yang selanjutnya Nah ini Suhih Muslim Di Indonesia Kalau ini sudah banyak Yang jualan Suhih Muslim Hadis-hadis yang diriwakan Oleh Imam Muslim Terus ini ada lagi nih Kitab yang kecil Kita bapak tuh Tahbirul Kalam Kishirul ilmil kalam Ini bonus juga kayaknya Dua atau bonus Nah sisa-sisanya Kitab-kitab Yang hadis tadi Ketub-ketisa Ada di Kedus yang besar Nah kemudian Kitab yang ini Namanya Lisanul Arob Haria Ibnu Mangzur Ini kitab yang Banyak dipakai Di pesantren-pesantren Di Indonesia Rujukan-rujukan Para Kiai Tentang bahasa Arab Lisanul Arob Kalau yang Ini sama Lisanul Arob Yang lainnya Berapa jilid Lisanul Arob Lisanul Arob Ada 9 jilid Semuanya ada di Dulus ini Ada Ada semuanya Dulus ini Cuma Belum Tertata rapi Nah itu Kayaknya Satu tuh Beda tuh Yang mana Ini nih Oh ini Tanbihul Gofilin Sudah terbaca Di atas Salah satu Kitab favoritnya Il Tanbihul Gofilin Tanbihul Gofilin Itu tuh Apa tuh Yang Yang Kecil Soalnya beda ya Kecil Kitab Masya Allah Kitab Bahrut Dumur Lautan Air Mata Karya Ibnul Jawzi Masya Allah Kitab ini Memuat Nasihat Nasihat Yang sangat Menyentuh Sehingga Kalau kita Betul-betul Sadar Kemudian Menghayatinya Merenunginya Sampai Bisa Meneteskan Air mata Makanya disebut Bahru Dumur Dan Ilal Tidak sembarang Membeli kitab ini Ilal pernah mimpi Kitab ini Bahkan sampai Dua kali Sehingga Mendorong Ilal Untuk Membeli kitab ini Nah kemudian Ini kitab yang ada Di ujung Ini kecil juga ya Itu Lebih tipis Kitab Pasti banyak yang tahu nih Nah Ini banyak nih Dipakai di Indonesia Nihaya Tusin Karena Kitab ini Kitab tentang Fiki ya Fiki Dan juga Pengarangnya Atau penulisnya itu Ulama Indonesia Yang sangat terkenal Yaitu Beliau Imam An-Nawawi Al-Bantani Atau Sering dikenal juga Dengan Imam Nawawi Al-Jawi Disini juga Di kitabnya Ditulis Imam Nawawi Al-Jawi Kita lanjut Ke kitab yang agak beda nih Ini nih Kita paling Nah itu Kitab Masya Allah Ada Bedunia Wadidin Nah kalau tadi Yang tembihul gofilin Itu Salah satu kitab Favorit Nah kalau yang ini Ini salah satu kitab Favorit Ini tentang Nasihat-Nasihat Tentang Mawa'id Juga tentang Akhlak Nah kemudian Ini nih Kitab yang salah Inggris Al-Arab Yaitu Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Mufahrus Al-Fadil-Quran Al-Karim Ini tentang Mufrodat-Mufrodat Ayat Al-Quran Jadi kalau kita Mau cari Ayat Al-Quran Misalnya Wa min ayatihi Itu sebenarnya Surat apa Terus Ayat keberapa Nabi Sari Buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrus Al-Fadil-Quran Al-Karim Nah di tangan Al-Arab Ini ada Kitab Sunnah Tirmidhi Salah satu Kitab Kutubu Tis'ah Atau Sembilan Kitab-Kitab Hadis Yang diriwayatkan Oleh Sembilan Imam Imam Hadis Yaitu Imam Bukhari Imam Muslim Kemudian Imam Daud Kemudian Imam Tirmidhi Imam Nasa'i Imam Ibn Majah Kemudian Imam Malik Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal Kemudian Imam Adalmi Alhamdulillah Di siang pertama Sudah selesai Kita buka Sudah kita perlihatkan juga Kitab-kitab di dalamnya Total Seluruhan Di dalam kitab Ada Iji Dua Tidu 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 Bonus Tidu 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 Sekarang Kita lanjut ke Dus yang kedua Dan Dus yang ketiga Dari ukurannya Saya sudah terlihat Lebih besar Pasti Lebih banyak Memuat kitab Supaya Spesiesnya Disini Cukup Kita Berisi Dulu Supaya Tidak Hadirin Tidak 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 representing Dan Tidak 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 Terima kasih.